Kita beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Mesuci akan memprioritaskan pembangunan sekolah dasar di Rawajitu Utara. Kepala Dinas Pendidikan Mesuci Andi S. Nugraha meninjau beberapa sekolah dasar yang mengalami kerusakan dan juga mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Menurut Andi, pihaknya akan memprioritaskan sekolah dasar di Rawajitu Utara dalam pembangunan di tahun 2024 hingga 2025. Salah satu sekolah yang ditinjau Kades Pendidikan berada di Desa Sungai Sidang. Warga di tempat ini berharap Dinas dapat segera memugar sekolah di tempat ini. Kita meninjau lokasi di beberapa SD di Rawajitu Utara berkait kemarin hasil dari penyelitian kembali ke Rawajitu. Kita tidak mengetahui pemerintah kondisi di sekolah yang ada di Rawajitu Utara. Apa ada prioritas tidakkah untuk sekolah di Rawajitu Utara? Kalau kita melihat kondisinya memang cukup memprihatinkan. Kita upayakan prioritas kondisinya 2024 sudah berjalan di 2026. Kita upayakan bagaimana penganggilan apakah meledak ataupun dendam. Pekan yang saya tahu sekolah ini beri pada tahun 1972. Itu kita mendapat bantuan dana dari Bapak Gubernur Lampung, Bapak General Abidin. Kalau perhatikan saya pikir sudah dua kali. Dari Mesuji, Rituan Aras, Metro TV Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.